Ingat gak, ada orang yang jual keperawanan demi sebuah smartphone yang lagi tren? Ini FOMO-nya tingkat dewa sih, ngeliat orang lain punya rasanya iri pengen ikutan juga. Lo pernah ngerasain FOMO juga kan? Coba lawan FOMO lo dengan mindset JOMO. Lo ingat gak, Chris Evans baru ganti iPhone 6S-nya yang udah dipake 7 tahun. Di my soto opinion, Chris Evans kurang lebih udah ngelakuin JOMO nih, karena doi udah ngelepas tren di sosial media yang apa-apa harus baru. JOMO adalah kondisi dimana kita bahagia tanpa ngerasa ketinggalan apapun. Kenapa sih lo harus ganti mindset FOMO jadi JOMO? Kata Christian Fuller, kalau kita sering FOMO kita bisa capek sendiri dan kebahagiaan kita bisa berkurang. Menurut penelitian Pak Juniarto, 68% anak muda Indonesia orangnya FOMO banget. Pasti ada aja kan temen lo yang ikut-ikutan bikin es dalgona cuma buat posting di sosial media. Ada kan? Terus apa sih faedahnya kalau lo punya mindset JOMO? Dengan mindset JOMO, lo jadi belajar. Pertama, gak ngebandingin diri lo sama orang lain. Kedua, belajar ngomong enggak sama tren biar lo lebih santai. Ketiga, lo jadi bisa ngerasain perasaan tentang diri lo yang sebenarnya. Dengan JOMO, kita juga bisa menemukan kebahagiaan versi diri kita. Intinya, lo harus pandai bersyukur dan jangan samain standar orang lain ke diri lo. Kalau menurut lo, lo sendiri orangnya FOMO gak sih?